Pemirsa Timsara terus berupaya mencari korban yang diduga masih berada di dalam timbunan Hotel Roaroa, Palu, Sulawesi Tengah. Tujuh di antara tamu yang menginap di hotel tersebut diketahui atlet para layang. Timsara berpacu dengan waktu untuk menemukan korban yang masih selamat dari dalam reruntuhan Hotel Roaroa di kota Palu, Sulawesi Tengah. Berbagai upaya dilakukan tim penyelamat mulai dari menurunkan alat berat hingga pencarian manual. Senin siang, Timsara menemukan dua jenazah berjenis kelamin laki-laki dari kamar hotel nomor 307. Di antara tamu hotel yang menginap tujuh diantaranya diketahui sebagai atlet para layang. Kepala pelatih tim para layang menyebutkan sebanyak 30 atlet sedang berlomba di kota Palu dari tanggal 24 hingga 30 September. Namun perlombaan dibatalkan setelah gempa mengguncang kota Palu dan Donggala pada tanggal 28 September lalu. Dilaporkan sejumlah atlet terluka karena tertimpa renuntuhan bangunan Hotel Roaroa. Sekitar 20 atlet yang berhasil selamat kini telah dipulangkan. Gempa 7,4 skala Richter menghancurkan bangunan Hotel Roaroa yang terletak di kawasan jalan Patimura, kota Palu. Pada peristiwa tersebut setidaknya terdapat 76 reservasi dengan 50 kamar berstatus check-in. Tim Liputan Ainews melaporkan.